Pukulan telak BS untuk mengusung isu PKI Negara lain mikir teknologi, kita mayat Ditulis oleh Niha Alif di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan suaranya Samara di channel TV Journal Ketika Cikeas dan geng Makassar bermain isu lockdown dan kezoliman pemerintah Cendana beserta anteknya kembali memainkan isu PKI Padahal rakyat sudah tak mau memikirkan kenangan buruk lagi Bangsa ini harus bangkit menetap masa depan Lagi pula, penjajahan yang dilakukan Belanda selama 3,5 abad lebih menimbulkan banyak korban Begitu pula penjajahan Jepang yang terkenal kejam Tapi lagi-lagi yang diratapi adalah isu PKI Yang orang-orangnya saja juga menjadi korban pembantaian Kemarin artikel Dina sudah membahas kolaborasi Tommy Soeharto Tengku Zulkarnain dan Fadlizon untuk mengembuskan isu kebangkitan PKI Tentunya bagi oposisi isu-isu menarik ini dibahas Karena menghubungkan rezin ini sebagai pro-Cina dan komunis Tapi bagi kita rakyat yang waras tentunya ini hanya permainan busuk mereka Salah satu netizen Budiman Sujat Miko memberi pukulan telak bagi pengusung isu PKI ini Berikut cuitanya di Twitter Di Amerika Serikat swasta dan NASA kolaborasi ke langit Rusia renovasi stasiun ruang angkasa RRC dan India juga ke langit Eropa sudah lama Israel berinovasi IT Korsel terus merangsek dengan K-pop dan IT NKRI disuruh kelahi dengan mayat PKI Kalau tak ketemu, cari di dapur sendiri Tulis at Budiman Sujat Miko Jadi inilah yang sebenarnya diinginkan cendana beserta anteknya Mereka ingin Indonesia kembali ke jaman Orba Rakyat dininabobokkan dengan kecukupan sembako Namun di balik layar mereka menggarong kekayaan negara untuk kroninya Korupsi besar-besaran terjadi Dan dibelikan aset-aset berharga di luar negeri Saat Korea Selatan bangga dengan produk elektronik Seperti Samsung dan industri film dan musik K-popnya Kita masih seperti manusia purba Apalagi dibandingkan dengan China Negara-negara Eropa dan Amerika Indonesia yang hanya memiliki tambang nikel Bisa-bisa hanya menjadi eksportir mentah Yang nilai keuntungannya jauh dibanding pengekspor barang jadi Inikah yang diinginkan cendana dan anteknya? Masih kurangkah mereka dengan ratusan triliun uang negara yang mereka sikat? Mengutip laporan Washington Post atau WP Jumat 17 Januari 2020 Mendiang Presiden kedua Soeharto Keenam anaknya serta anggota keluarga cendana lain Kabarnya berhasil mengimpun kekayaan senilai 20 miliar USD Sampai 40 miliar USD Sekitar 273 triliun rupiah Sampai dengan 546 triliun rupiah Sumber cuan dari keluarga Bapak Pembangunan itu dilaporkan berasal dari konglomerasi bisnis Berikut ini rincian harta dari keluarga cendana Siti Haryanti Rukmana atau Tutut Soeharto Aset Tutut mencapai angka 455 juta USD Sekitar 6,2 triliun rupiah pada 1994 Perempuan berusia 49 tahun itu mendirikan bisnis konglomerat Citralan Torogung Yang membangun dan mengelola jalan tol Perusahaan itu juga terlibat dalam sejumlah proyek pembangkit listrik dan transportasi Tak cuma itu WP juga menyebutkan Tutut mempunyai sekitar 16% saham di BCA Sigit Haryo Yudanto Berusia 45 tahun Sigit diestimasikan memiliki aset 455 juta USD Sama seperti Tutut Sejumlah aset yang ia miliki adalah 16% saham di BCA 10% di Nusamba Group yang mengelola Astra Juga mengelola perusahaan angkutan udara Bambang Triatmojo Jauh lebih besar dari dua saudaranya Bambang memiliki aset senilai 2,8 miliar USD Sekitar 38,3 triliun rupiah Ia memimpin Bimantara yang memproduksi mobil Cakra Ia pun memiliki surat kabar dan radio Tak lupa ia memegang saham di perusahaan Petrokimia dan Gas Serta Hotel Grand Hyatt Jakarta Siti Hedi Yati Hariyadi atau Titi Dengan estimasi aset 109 juta USD Sekitar 1,5 triliun rupiah Titi sempat terlibat pernikahan dengan Prabowo Subianto Hutomo Mandala Putra atau Tommy Tommy disebut-sebut sebagai anak emas Soeharto Memiliki estimasi aset 590 juta USD Sekitar 8,1 triliun rupiah Ia mengelola grup home post yang bergerak dalam bidang komunikasi Siti Hutami Endang Adi Ningsih atau Mami Mami mempunyai perusahaan real estate yang terlibat dalam kontrak untuk membersihkan Teluk Jakarta Sudwi Kat Mono Adik laki-laki Soeharto ini memonopoli impor film dan rantai pasokan teater di tanah air Teman-teman dekat Soeharto Selain keluarganya, nama-nama teman dekat mantan presiden kedua yang dipercaya untuk mengelola yayasan Soeharto ialah Lim Sio Leong yang mengelola grup Salim Serta Mohamed Hasan yang memimpin grup Nasabah Rupanya kekayaan menggunung yang membuat serangan jantung tak membuat cendana bersyukur malah sewakin menjadi tamak Kekayaan yang berkisar hingga 546 triliun entah ingin digandakan atau agar tak diusut pemerintah Jokowi Lantas membuat mereka bermain isu PKI Kalau rakyat bisa terhasut artinya kerusuhan buatan berhasil mereka ciptakan Mayat PKI telah tiada, tapi mereka hidupkan seolah pemerintah kita itulah reinkarnasinya Ini benar-benar skenario busuk dan menyesatkan Mereka tak henti-hentinya mengembuskan isu TKA Cina, pribumi, dan non-pribumi Serta diduga mendanai berbagai demo berujung rusuh Sayangnya, pihak aparat rupanya masih belum memiliki bukti kuat Cendana beserta anteknya masih nyaring di media sosial Tumbangnya rezim orba dengan cara memalukan tak lantas membuat keturunannya jerah Malah makin menjadi Semoga pemerintah bisa menindak tegas sasutan yang dihembuskan kelompok pro-orba ini Kalau mereka tak menginginkan Indonesia di era reformasi Lebih baik mereka hidup di negara lain Seperti Veronica Koman dan Benny Wenda Sehingga kita jelas melihat siapa lawan dan siapa kawan Karena sejatinya, mereka kaum munafik yang memakai topeng serigala berbulu domba Seperti ayah Nain yang selalu memakai jubah putih Tapi nyatanya antek orba sejati Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Samara pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Serta Samara mewakili seluruh tim redaksi TV Jurnal mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah Minal aizin wa alfaizin Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Serta Samara mewakili seluruh tim redaksi